PANG DULI PAK DUNG DUNG PANG PAMANG PANG Cerita hati di bulan ramah dan setiap cerita berkesan di hati Masih di cerita hati karena setiap cerita berkesan di hati Nah ini sekarang saya punya teman-teman baru nih biasanya kan kita ada sekspone Sekarang kita teman-teman baru dari Nasit nih Nasitnya sudah menjadi bubur nih ya Nasit ya ini Nasit apa namanya Nasit Anakos Weh Nasit Anakos bagus sekali ya dan juga ditemenin teman-teman kita dari mana nih Justice Voice Justice Voice Ayo Justice Voice Satu-satu dong Ini yang ngewakilin dari mana STMIC STB Jakarta Oke STMIC STSB Jakarta Ini tadi belum dibilang Justice Voice Justice Voice Wah suara keadilan ya Nah ini pada puasa kan semuanya Nah saya juga seperti yang dibilang Pak Ustadz jadi kalau kita ya mohon maaf dalam keadaan terpaksa tidak berpuasa itu mengganti dengan kegiatan ibadah yang lain gitu Nah saya juga gitu itu Kalau biasanya kan kalau puasa gitu ya ngaji itu mulai maghrib sampai subuh lah istilahnya Gimana sih Wah ya kan maghrib Tapi begitu saya gak puasa Saya itu ngaji mulai maghrib sampai maghrib Wah lebih hebat lagi dong Pak Wah lebih hebat lagi dong Pak Enggak Bukan 24 jam 5 menit jam 6 sampai jam 6 lebih 5 kan maghrib sampai maghrib tapi kan maghrib ketemu maghrib lagi tadi kamu bilang ngajimu dari maghrib sampai subuh sampai subuh berarti gak sahur dong kamu pokoknya dengan keadaan gak puasa itu memang berusaha untuk meningkatkan ibadah yang lain bicara soal berusaha untuk meningkatkan ibadah dan menghargai orang yang sedang berpuasa, ini kan barangkali Mbak Resi gak makan pada satu orang lain berpuasa harus gak sih kita ngumpet-ngumpet atau yang sakit juga misalnya, ini kan pasti mungkin istrinya yang ngurusin gitu misalnya ma bikinin aku makan, aku lagi mesti mikronom obat misalnya gitu dalam konteks tertentu itu diperlukan, tetapi dalam konteks yang lain tidak, misalnya kalau dia jelas sakit di rumah sakit gak perlu ngumpet yang salahnya sendiri orang yang sedang sakit di datang secara umum sebetulnya penghormatan kepada orang berpuasa bukan berarti terus warung tutup salah mindsetnya itu seolah-olah warung gak boleh buka boleh, karena warung menyediakan orang yang bepergian orang yang sakit, orang yang itu cuman memang jangan demonstratif tahu kita sedang berpuasa begini tiba-tiba makan enak lho, enak lho, enak lho makan di rumah benar, saya kalau makan mbak bu, kalau makan kan kadang jalan gitu ketung warung kalau di bulan puasa ini kan besok terbuka makannya dia kan menggoda sama bu, tolong nih kalau ibu punya warung boleh berjualan tapi tolong warungnya ditutup dari belakang kalau gak ditutup, saya makan di dalam kelihatan dari orang luar bu itu juga memang kalau puasanya ala akbar semuanya batal semuanya batal ini menarik nih tadi belum bentar istrinya yang misalnya menyediakan makanan buat suami yang memang sakit dan bukan di rumah sakit, katakanlah dirawat di rumah gitu sangat baik, karena bahkan hadis munculnya seorang boleh mencicipi masakan itu tidak membatalkan itu berkenaan dengan semangat supaya orang tidak berpuasa tetap dapat pahala puasa tidak sedang biar sedang puasa saja dia sedang puasa, dia masak boleh mencicipi masakan itu buat buka puasanya gitu ya buat buka puasa itu biar-biar enak juga dengan mentang-mentang puasa gak mencicipi tapi ya mencicipi ya sekedar bukan, oh tiga piring mencicipi hanya biasanya kalau ibu-ibu yang sudah terbiasa memasak tanpa, udah tau takerannya tanpa di, apa istilahnya tanpa di icip juga biasanya udah tau gitu lah rasanya tapi boleh, hanya sekedar tau rasa itu boleh tau rasa itu bukan dua sentok tiga sentok ya kan cuma disini cuman malah tambah haus loh kalau sedikit jadi banyak lagi sekarang yaaa ya jadi itu kebolehan batas-batas karena sebetulnya tujuan puasa yang sesungguhnya itu bukan tidak makan tidak minumnya tetapi al-imsak asyamu al-imsaku puasa itu adalah pengendalian diri nah kalau kepada yang halal aja bisa mengendalikan apalagi yang haram itu adalah tarbiah pendidikan sekarang ini tau ini bukan uangnya jangan diambil ini jelas tau bukan istinya jangan diambil kan ada juga kalau berpuasa tadi uang bilang bukan apa namanya mengendalikan lapar dan haus saja tapi mengendalikan hawa nafsu untuk melihat yang tidak boleh atau mengerjakan yang tidak boleh nah kalau misalnya ada perempuan-perempuan ataupun laki-laki yang justru pada saat berpuasa mungkin berpakaiannya tiba-tiba mengundang gitu misalnya gimana itu sebetulnya itu tidak ada kaitannya dengan puasa saja di luar puasa pun juga gak boleh cuman kalau di puasa ini kan ada conditioning yang luar biasa makanya tadi saya katakan ada dosa yang bukan karena dia berbuat dosa tapi membuat orang lain berbuat dosa memancing gitu pasanya tapi jadinya orang itu sendiri berdosa gak? iya dosa karena membuat orang lain berbuat dosa juga makanya kalau bulan puasa ini katanya ya Pak Ustaz ya kita gak boleh ngomong yang joro-joro ya kan kita gak boleh melihat yang ya yang sadis-sadis lah yang penting mulai dari sekarang kita jangan ngomong selama bulan puasa gak usah ngomong sampai selesai puasa gak usah ngomong ini berarti dosan ini gak ada dosi ya gak boleh ngomong apa? jorok-jorok lah itu ngomong iya barusan ini artinya yang tidak ada manfaatnya sebetulnya semangat itu tidak hanya untuk romantun dari mulai orang umroh dan haji saja itu tidak boleh ngomong-ngomong yang tidak baik itu itu sudah raro farsa walah jidala walah fusuk tidak boleh berbuat jelek tidak boleh merusak tidak boleh berbantah-bantahan bahkan tidak boleh ngomong-ngomong yang jorok yang tidak ada artinya tapi kalau untuk pelajaran ya silahkan nah Wih maaf misalnya Mas Eko bersama istrinya atau anaknya gak taunya ada suatu permasalahan sehariannya mereka berdebat kalau misalnya Resti kebetulan mohon maaf mohon maaf katakanlah bapaknya Arkana pengen ketemu Restinya lagi gak mood gini-gini terus gak taunya akhirnya jadi berantem terus berlapor KPAI oh iya halalala itu gimana Wih sebaiknya bapak maka kalau ada orang ini ini soimun maka imsak imsak itu mengendalikan diri afan ini soimun jadi kalau ada orang memancing kita untuk berdengkar suruh mengatakan maaf ya pak saya sedang berpuasa maksudnya kalau gak puasa saya pukul betul maaf pak boleh gak ngomongin nanti abis buka gitu tapi ngajakin berantemnya ntar gitu berarti nah itulah makanya pengendalian diri kalau ada orang mengajak berdengkar katakan kamu sedang puasa sehingga ada pengendalian diri itu kalau puasa kalau lagi bulan puasa kalau belum puasa bukan bulan puasa ya kita tetap ngomong pak jangan ngomong gini ngomongnya nanti kalau bulan puasa aja wah gitu jadi mungkin dia sadar gitu ya pak wah itu bisa juga tapi sebenarnya semangatnya kan tidak ada kaitannya puasa dan dia puasa karena larangan itu sebenarnya sama wah puasa-puasa gak boleh bohong loh ya jadi kalau mau bohong nunggu setelah puasa itu berarti kita bohongnya 11 bulan dong ya Allah saya banget rasanya kita hitung ada kapan itu orang ngajak berkelahi gitu hei orang ngajak ya bro mohon maaf jangan ngajak berkelahi saya sedang berpuasa kecuali kamu ngajak makan gak apa-apa sama juga itu pak rusak udah bisa aja nih ya oke nanti kita akan lanjutkan kembali ya dengan cerita hatinya dari Mice hasil gambarnya seperti apa setelah yang satu ini kita akan unggap bersama kami gak ? Terima kasih.